Ku berjalan memasuki sekolah dengan bisik-bisik yang mengikutiku, tapi apa cuma perasaanku atau kerumunan yang sepertinya lebih cerewet hari ini. Dengan gugup aku berjalan menuju lokerku dan, ya Tuhan, di atasnya ada coretan, karen remaja dengan cat semprot. Aku gemetaran karena malu, dikelilingi wajah-wajah melongo dan terkeke. Aku langsung lari ke toilet dan mengunci diri dalam bilik untuk menenangkan diri. Kalian mungkin heran bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Aku tak terdengar seperti orang sombong dan tak masuk akal yang biasanya ada di diri para karen. Memang, karena aku bukan mereka. Tapi aku sadar kalau tindakanku bisa jadi penyebab situasi ini. Aku diadopsi oleh keluarga kaya yang mendekat anak-anak mereka untuk tumbuh sukses dan tanpa celah. Sebagai hasilnya, aku tak pernah dapat nilai lebih rendah dari A atau K lah dalam kompetisi. Aku anak sempurna yang terlalu takut gagal. Karena tak satu pun pernah mengajarinya seperti apa kegagalan itu. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Di suatu hari biasa di sekolah, aku sedang jalan menuju kelas sastra dan kulihat ada cowok tak kukenal menempati bangkuku. Semua cewek memandang terpesona padanya. Hei, ku tepuk bundaknya. Apa ini tempat dudukmu? Iya. Oh, maaf. Aku tak tahu. Dia lalu pindah ke bangku yang lain. Kupaksakan tersenyum sopan lalu mengambil tempat dudukku. Lalu guru sastra kami mengumumkan kami akan ada kuis hari ini yang tak mempengaruhi nilai kami. Sebagai murid kesayangan guru di sini, aku tahu kalau ini karena ia ingin menguji Austin, cowok baru itu. Oke, tak masalah bagiku. A plus lainnya untuk ditambahkan ke koleksiku. Hanya saja, entah kenapa aku tak bisa konsentrasi. Aku memandang keluar jendela, berusaha temukan inspirasi menulis. Tapi cowok baru itu menutupi pandanganku. Oke, jujur saja, dia terlihat cukup tampan. Tanpa ku sadari, aku mulai menatapnya. Dan tiba-tiba dia menoleh padaku. Kami bertatap mata yang mana membuatku tertegun. Oh ya ampun. Bangun, Catherine. Ada kuis yang harus kau selesaikan. Kucoba untuk kembali fokus ke esayku. Tapi aku terus merasa dia menatapku. Yesus, ku harap dia tak salah paham. Aku tak seperti cewek-cewek itu yang hanya ke sekolah untuk cari cowok tampan. Waktu habis. Dengan gugup ku kumpulkan esayku karena aku tahu aku teralihkan dan tak memberikan yang terbaik. Tapi biarlah, tak satu pun bisa kalahkan aku, bahkan di hari-hariku yang terburuk. Tapi, tidak kali ini. Hari berikutnya, bu guru mengembalikan karyaku dan berbisik. Aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi tak masalah. Jangan khawatir. Hah? Dengan cepat kulihat esay itu dan... B, Min? Oke, aku paham tak bisa dapat A+, kali ini. Tapi bahkan A biasa pun tidak. Aku tak pernah dapat B sebelumnya. Wajah kecewa orangtuaku muncul di benakku. Bagaimana jika mereka tak menginginkanku lagi? Mereka mengadopsiku, memberiku kehidupan yang mewah dan sempurna. Dan ini caraku berterima kasih pada mereka? Aku mulai panik dan melihat sekeliling mencari bu guru. Aku perlu jelaskan ini. Dan itulah saat sekilas kulihat esay Austin. Nilai A. Tak mungkin. Aku membantingnya di atas meja dan berdiri. Aku protes dengan nilai ini. Pasti ada kesalahan. Tolong, bisakah ibu perisa lagi esay saya? Oh, jangan khawatir. Ini bukan tes resmi. Jadi tak masalah. Tidak. Ini tidak baik-baik saja. Kok bisa saya lebih jelek dari anak baru ini? Anda harus pertimbangkan ulang. Atau saya adukan ke kepala sekolah. Kate, kau bersikap tak masuk akal. Duduk atau saya akan membawamu ke kepala sekolah. Ku tarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri sembari duduk. Ada desas-desus tentangku beredar di kelas. Tapi aku tak peduli. Karena ada nilai B-min yang harus kuurus. Orang tuaku tak boleh tahu soal ini. Setelahnya, aku tahu temanku hanya perepura tak masalah denganku. Karena suatu kali saat kami harus satu grup untuk lari estafet di kelas PI, tak ada yang memilihku. Pada akhirnya, Pak Malon sang pelatih harus menambahkanku ke suatu grup dan coba tebak. Grup itu berisi Austin dan penggemarnya. Aku benci ini. Dan lihat dia, mengganggu pandangan. Andai saja bisa kulempar tongkat ini ke wajahnya yang menyebalkan. Tapi, gedebuk. Aku jatuh tengkurap beberapa inci dari Austin. Austin, kau baik-baik saja. Ambil saja tongkat bodoh ini dan pergilah. Ah, cowok ini benar-benar bawa siang. Aku merangkak naik. Lalu tiba-tiba, ku dengar tawa terkeke. Ada gerombolan berdiri dekat jalur lari mengangkat ponsel mereka. Apa mereka menertawakanku? Segera ku hampiri mereka dengan tangan ke atas menutupi kamera mereka. Apa yang lucu? Apa kalian tak punya kesopanan? Hmm, santai saja. Itu bukan. Apa tak ada orang yang mengajarimu untuk membantu orang yang kesulitan? Jangan merekam dan menertawakan. Tidak, dengar. Lucunya, kami sebenarnya... Jadi, kau masih menganggap itu lucu? Hapus videonya sekarang juga. Kau tak boleh. Dengar kami dulu. Tapi itu hanya membuatku makin marah dan menarik ponsel itu lebih keras lagi. Lalu, ups, ponsel itu terbang dan mengenai permukaan beton yang keras. Oh, tidak. Aku tak bermaksud untuk... Cowok pemilik ponsel itu panik lalu berlari memungutnya. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Siapa yang mau merekamu? Kami hanya membuat video pertunjukan untuk tim cheerleader. Lewat layar letak ponselnya, Kulihat video para cheerleader berlatih di lapangan di seberang jalur lari. Oh, tidak. Ini sangat memalukan. Segera ku minta kontak cowok itu dan janji akan mengganti ponselnya yang rusak. Kemudian berlari kembali ke kelasku. Aku merasa kelelahan seolah seluruh dunia melawanku. Tapi paling tidak ada satu hal yang bisa menenangkan jiwaku. Ya, buku-bukuku. Itulah kenapa kapanpun aku merasa suntuk, aku ke perpustakaan sekolah untuk bersantai. Jadi seperti biasanya, aku pergi ke sana, tapi... Kurasa aku lupa bawa kartu perpustakaanku. Oh, ya sudah. Tak masalah. Karena pustakawannya, Bu Flanderson pada dasarnya sudah seperti keluarga bagiku. Dia bahkan tak lagi menanyakan kartuku. Hai, Bu Flanderson. Kataku saat ku lewati meja pustakawan. Tapi kemudian, aku terkejut dengan suara yang asing. Ehm, kau mau kemana? Tolong kartunya. Ternyata, Bu Flanderson sedang tak di kantor. Dan ada anak baru yang suka rela menggantikan. Ku minta padanya baik-baik agar membiarkanku masuk. Tapi dia terus mengatakan tidak. Sambil mengunyah permen karetnya yang membuatku sebal. Wah, dengar. Apakah tahu siapa aku? Aku tak butuh kartu bodoh untuk masuk ke sini. Ya, ya. Tapi tidak dalam pengawasanku. Dengar, setengah dari buku-buku ini berasal dari donasi keluargaku. Kau harusnya tunjukkan rasa hormat, nak. Pendapat sombongmu itu tak berguna bagiku. Di sini kita bersekolah di sekolah yang sama. Jadi kita setara dan peraturan adalah peraturan. Biar aku bicara dengan supervisermu. Panggil Bu Flanderson. Dasar kau ini, Karen. Aku mematung mendengar kata itu. Itu pertama kalinya aku dijuluki panggilan itu. Dan baru di saat itu kusadari betapa besar keributan yang kubuat di sini. Hanya saja suasana hatiku sudah sangat buruk. Yang kuinginkan pergi ke tempat amanku, dan itu juga tak mungkin sekarang. Aku segera menguasai diri lalu jalan pergi. Tapi yang membuatku sedih, beberapa orang lewat sudah menyaksikan aku mengamuk entas sejak kapan. Dan ya, Austin di sana juga. Kenapa aku harus terkejut lagi? Ceritaku di jalur lari dan juga di perpustakaan pun segera beredar di sekolah seperti api menyambar. Orang-orang tak berusaha menutupi kalau mereka menghindariku. Dan mulai memanggilku Karen. Jadi, jelas. Suatu kali saat kami harus berpasangan di kelas sastra untuk esai ujian tengah semester, aku sendirian lagi. Paling tidak, itu yang kukira. Sampai Austin membungkuk dan memintaku untuk jadi partnernya. Meski aku benci nyalinya, aku tak boleh gagal di tes ini. Jadi, iya, aku setuju. Kami kemudian bertemu hari itu di rumahnya. Dengan antusias, kutunjukkan padanya beberapa opsi buku untuk topik esai kami. Tapi dia sama sekali tak terganggu sambil melihat-lihat ponselnya. Ya ya, yang manapun yang kau suka. Toh kau yang akan mengurus semuanya. Apa maksudmu? Dengar, aku hanya sekelompok denganmu karena kau pandai soal ini. Jadi, tolong lakukan saja tugasmu. Terserah. Aku tak peduli. Aku benci ini. Kau tak suka sastra? Tapi, terakhir kali kau dapat A. Oh, itu? Jangan terlalu kecewa. Karena aku hanya menyalin pekerjaanmu dan mengubahnya sedikit. Jadi, secara teknis itu juga nilai A milikmu. Ya, selamat. Apa? Jadi, semua stres yang harus kutanggung selama beberapa minggu ini ternyata hanya karena dia curang? Eh, aku sangat marah. Merasakan emosi yang meluap-luap, aku menangis. Yang mana membuat Austin kebingungan. Hei, ada apa? Tenanglah. Jangan menangis. Aku minta maaf. Tolong berhentilah menangis. Kemudian berlinang air mata, mulai kuceritakan padanya tentang semua tekanan yang harus kutanggung dari harapan orangtuaku. Dan semua insiden karen yang kualami akhir-akhir ini di sekolah. Sampai satu titik, Austin minta maaf padaku. Karena ini semua berawal dari aksinya menyalin esayku. Malam itu, kami tak menyelesaikan apapun untuk esay. Tapi hanya duduk dan bicara. Setelah sesi sharing yang berlebihan, aku dan Austin jadi saling dekat. Nyatanya, dia jadi satu-satunya teman yang kupunya di sekolah. Menyenangkan punya teman lagi, tapi masih sulit saat reputasimu di sekolah benar-benar hancur dan semua orang mengenalmu sebagai karen remaja. Terutama saat aku menghadapi kontes pidato besar yang akan datang. Aku tidak dalam kondisi prima untuk belajar, jadi aku hampir tak punya persiapan untuk kompetisi itu. Terus ku bayangkan wajah kecewa orangtuaku ketika aku tak memenangkan juara pertama. Malam sebelum lomba, aku sangat stres sampai harus kutuangkan semua ke dalam buku harianku. Ku harap aku akan merasa lebih baik dan siap untuk hari besar itu. Kemudian ponselku berdering. Itu Austin. Hei, semoga sukses besok, Kate. Sampai jumpa di sana. Ya, terima kasih. Aku tak tahu lagi. Apa kau masih stres karena itu? Kalau kau sudah selelah ini karenanya, maka aku tahu obatnya. Apa itu? Keluar saja. Itu cuma lomba, dan kau tak harus jadi yang pertama dalam segala hal. Kita semua hanya manusia biasa. Kau gila. Oke, aku akan tidur sekarang. Sampai jumpa besok. Tapi batinku terlalu penuh dengan berbagai pikiran dan kekhawatiran untuk bisa tidur. Pagi berikutnya, aku sampai di depan tempat kompetisi. Tapi ragu untuk masuk ke dalam. Lalu tiba-tiba, kudapati diriku berlari kabur dari gedung itu sambil menelpon Austin. Temui aku di taman, gerbang barat. Sepuluh menit kemudian, dia tiba dengan mobilnya. Aku masuk di tempat duduk depan lalu berkata, Ayo kita ke taman hiburan. Aku ingin bersenang-senang. Austin memandangku, tertegun. Tapi kemudian dia tersenyum dan mengendarai mobil tanpa bertanya. Yap, seperti itulah. Aku keluar dari perlombaan dan mematikan ponselku untuk menikmati hari sebagai remaja. Kunaiki semua wahana roller coaster yang paling menakutkan, berteriak sekencangnya, meninggalkan semua kekhawatiranku. Menjelang senja, aku sudah 100% siap menerima amarah orang tuaku. Mereka mungkin akan mendapatku sekarang. Tapi entah kenapa aku merasa tenang. Saat Austin menepi di rumahku, bisa kulihat ibu mondar-mandir di halaman depan. Itu dia, sudah siap memarahiku. Saat melihatku, ibu langsung berlari menghampiriku dan memelukku. Oh ya Tuhan, sayang. Kemana kau seharian? Kami sangat mencemaskanmu. Tunggu. Apa yang terjadi? Kenapa ibu tidak marah? Lalu ayah juga lari mendekati kami segera saat ia melihatku. Memegang sesuatu di tangannya. Sayang, ayah minta maaf karena tak tahu betapa banyak yang sudah kau hadapi. Kami tak sadar jika tuntutan tinggi kami begitu banyak membebanimu. Kami mungkin terlalu ketat padamu. Tapi ayah ingin kau tahu kalau kami selalu menyayangimu. Tak peduli apapun. Oh. Ayah memegang diariku. Jadi, mereka tahu semuanya sekarang. Aku menangis lega. Sangat menyenangkan mengetahui mereka akhirnya paham dengan perasaanku. Dan bahkan bersumpah akan berubah dan berusaha lebih mendengarkanku. Hari itu, aku sadar kalau orangtuaku menyayangiku tanpa syarat. Dan apapun yang terjadi di hidupku, mereka tak akan pernah melepaskanku. Apa kabar, Karen Remaja? Hmm, ya. Teman-temanku masih memanggilku Karen. Tapi tak apa. Mereka memanggilku itu untuk bercanda. Bukan berniat jahat atau apa. Aku sudah lupakan semua yang terjadi. Dan begitu juga yang lainnya. Semuanya tinggal kenangan sekarang. Tapi berkat fase Karen itu, aku diingatkan agar tak terlalu keras pada diriku sendiri. Supaya aku tak lagi berakhir jadi Karen bagi diri sendiri. Hehehe. Terima kasih.